Intro Warahmatullahi Wabarakatuh Guys kembali di Amin Channel Hatunohon Yang sudah setia menonton video kami Kita lanjut Bahas konfigurasi Cold Diesel Fuso SHDX 6.6 Ini Konten ini khusus untuk Segmentasi dalam truk ya Mining tambang Salah satunya ini unitnya FE SHDX K 6.6 2021 Tampilan eksterior kabinnya dari luar Kita Coba refresh satu persatu Untuk komponen unit ini Apa saja sih kelebihannya Dengan ukuran profil ban 750 per 16 4 display rating Untuk Suspensinya depannya Live spring width Atau tambahan dengan double shock ya Untuk tempat air coolant Filter solar dan juga snorkel ya Bahasa otomotifnya snorkel Dengan tipe mesin 4D342 AT7 Direct injection Sistem pembakarannya Turbo charger intercooler Efisiensi dan juga irit Tetapi bertenaga ya tentunya Sisi silinder 3908 cc 136 PS Torsi maksimalnya Di 38 kg Di RPM 1600 Untuk tank Kapasitasnya 100 liter Ini keunggulan dari SADX itu Jumlah daripada Live springnya lebih Banyak dan lebih Tebal Lebih kuat Serta as Rodanya juga Diameternya yang sekarang ini Lebih besar Ini untuk Diferencialnya Di 6.6 Cukup besar ya Percepatan maksimalnya Di 110 Kilometer per jam Belum dilengkapi dengan Kamera mundur Panjang OL nya Itu 5910 ya Panjang seluruhan Lebar 1970 Tinggi 2120 mm GVWR Di 8250 Nanti kita akan compare Dengan 130 HD Hino Sudah full lakop Sudah dirapisi Lakop Sudah dirakop Untuk frame ya Untuk penapiannya 24V ya Sudah keping cunggit Nah ini untuk SHDX ini memang Tampilan untuk Springnya itu Berbeda warnanya Sebelum menjungkitkan Kita harus cek dulu Cara mengikutannya Adalah sebelah kiri Sisi kiri ya Sudah masing-masing Dengan headrest Untuk interiornya Kita sudah bahas Kali ini Alur 6 stud Live spring Sudah depan Sudah saya bahas Bulatnya yang baru ini Lalu springnya juga Lebih tebal Dan juga untuk Sisi pengeremannya Di saat menurun Itu lebih mumpuni Karena diameter Untuk tromor remnya itu Sekarang lebih besar ya Dibandingkan yang sebelumnya Info yang saya dapatkan Demikian Nah ini kita lihat Tampilan dari luar Depan Untuk semua Instrumen Lampu-lampu ya Walklamp Headlamp Dan juga Sand Itu menggunakan Bawah halam hologen ya Front grillnya Dengan aksen krum Bampernya besi Jadi kita akan bandingkan Dengan kompetitor Rivalnya yaitu Hinodutro 130 HD Isuzu NMR71 Segmentasi Bug dan juga Dump Oke ini tampilan Dari sebelah Kiri ya Bisa dilihat panjangnya Monggo Disesuaikan kebutuhannya Kita hanya buatkan Vlog ini untuk Edukasi dan juga Pembanding Untuk rekan-rekan Yang mungkin ada kebutuhan Penambahan unitnya ya Khususnya di segmentasi Tambang Tambang dan juga Sebenarnya ini untuk bawa Flat tech juga bisa sih ya Tergantung daripada kebutuhannya Oke Kita setelah ini akan lanjut Di Hinodutro Pengunggulannya Dari unit ini Final gear yang cukup besar 6.6 Ditambah dengan Daya tanjaknya Yang cukup mumpuni 41 ton Lebih Sedikit Lebih Besar dibandingkan Hinodutro Yang hanya 39 Sekarang kita akan lanjut Ke Hinodutro 130 HD Ya guys Oke unit ini Tidak banyak Yang Berubah Dari sisi Tampilan eksteriornya Saya rasa sudah sangat Banyak Perkan-rekan yang Mengetahui lah ya Kita hanya refresh Saja sedikit Mungkin ada yang Berubah di 2021 Kita akan Ulas bersama Untuk unit Hinodutro 130 HD 130 PS 4009 cc Pengunggulannya Apa dibandingkan SHDX dan juga NMR71 Mari kita Ulas bersama Saksikan videonya Sampai habis Agar tidak Salah Pemahaman Kita Buatkan vlog kali ini Untuk konten Khusus segmentasi Dump SHDX Khusus Kenter 6.6 Hinodutro 130 HD Dan juga NMR71 Isuzu Ini penampakan Untuk Hinodutro 130 HD Pemper Dan front grill Berbahan plastik Kalau yang SHDX sudah Bersih untuk Pempernya Yang ini plastik Headlamp Dan juga Instrumentnya Semua Foglamp Lampu sen Masih menggunakan Hologin Boklamp Panjang seluruhan Untuk unit ini Di 6025 Millimeter Kurang lebih 6 meter Oke Penggulannya Apa saja Dari unit ini Yaitu Selain Daripada Daya tanjak Yang cukup Baik CC Juga Lebih besar Tentunya Dibandingkan Kompetitor Bisa kita Lihat Untuk Headlamp Dengan Mika Crystal Dalamnya Jadi Pemperangan Lebih Jelas Dari samping Untuk Profil Bannya 750 416 14 Clearating Kalau yang SADX 6 Stude Yang ini Hino Dutro 5 Bout Roda Semi Aliptic Suspensi Depannya Rigid Axle Live Sling Untuk Pembakaran Direct Injection Turbo Charger Intergular Untuk Model Mesin Tipe Mesin W 04 D TP 49 CC 130 PS Unit Ini Keunggulannya Selain Daripada Daya ranjak Yang cukup Baik Final gear Lebih besar Dibandingkan SHDX Yang ini 6.8 Jadi Tidak perlu khawatir Dengan bobot Daya angkut 8250 GVWR Dipotong dengan berat sasis Dan juga Kabin Ini Ada yang pake Knockdown Untuk Dam Tingginya Karena standarnya Hanya 1 meter Menyesuaikan Dengan Kebutuhan Penampakan Yang sudah Dilengkapi Dengan Karoseri Dam Kurang lebih Ada gambaran Untuk Karoserinya Panjangnya Berapa Antara Unit SHDX Dan juga Hino Dutro 130HD Berikut Nanti Kita akan Sisipkan Video Mengenai Review Konfigurasi NMR71 2021 Silahkan Ditentukan Kebutuhannya Guys Monggo Kalau mau Tanya-tanya Diskusi Hubungi Pak Amin Di Pajarjaya Putra PT Putra Pajarjaya Mandiri Bekasi Utara Yisma Asri Ini Penampakan Untuk Unit Hino Dutro 130HD Tidak Banyak Yang Berubah Untuk Unit Ini Pengeremannya Vacuum Servo Full airbrake Untuk Pengereman Utamanya Tambahan Exus Brick Untuk Rem Angin Tonasnya 8250 Kita Lanjut Ke NMR71 Isuzu NMR71 Penampakan Exterior Kabin Dari Luar Tulisan NMR71 Menggunakan Masih Stiker Belum Emblem Untuk Instrument Headlamp Foclamp Lampusen Mesti Menggunakan NMR Dengan Nika Crystal Kalau Yang NMR Ini Bember Besi Front Grill Juga Besi Ini Cup Tidak Bisa Dibuka Tulisan NMR Menggunakan Stiker 125 PS Lebih Kecil Dibandingkan Competitor Itu SHDX Dan Hino Dutro Ini Untuk Isuzu Memang Lebih Tinggi Terlihat Dengan CC Yang Cukup Lebih Besar Walaupun 125 PS CC 4570 Panjangnya 6m Sama Hampir Sama Semua Dengan SHDX Dan Hino Dutro Lebar 1920 Tinggi 2,2 Lebih Tinggi Handle Bukan Pintunya Hard Plastic Masih Menggunakan Plastic Tapi Modelnya Berbeda Memang Dibandingkan Dengan Dutro Dan Juga Canter Kita Lihat Sepintas Sudah Core Staring Tiltem Telescopic Untuk Interior Cabin Cuk Di Sisi Sebelah Kanan Kita Fokus Untuk Bahas Exterior Sudah Dilengkapi Dengan Headrest Masing-masing Jadi Tidak Banyak Yang Kita Ulas Untuk Interior Oke Unit Ini Memiliki Torsi Maksimal Di 35 Kilogram Meter Di RPM 1200 Sampai Dengan 2200 RPM Ini 6 stud 6 Bawad Roda Sama Seperti Canter Profil Bannya 750 Per 16 14 Play Rating Ton Segi PWR nya Sama 82 Kurang lebih Kalau ini 82 50 Sama sih Untuk Daya angkutnya Snorkel Dan juga Filter solar Sama Untuk Mesin 4570 CC 125 PS Final Gear 5.3 5375 Oke 6 speed Dia Untuk Ini Keunggulannya Lebih Di Akselerasi Dibandingkan Daya Tanjak Sisi Pengen Reman Hydraulic Double Channel Vacuum Buster Ini Belum Dilengkapi Dengan Idol Idol Register Fasilitas Tank Nya Sama 100 Liter Ada Tiga Varian NMR 71 SD SDL 71 HD HD 6.1 Sama 5.8 Ya Ini Yang 5.3 Oke Kita Untuk Mesinnya SOHC Tipenya 4 line Direct Injection Sama Sudah Turbo Charger Juga Jadi Kalau Isuzu Gak perlu Khawatir Pasti Tentunya Efisien Dan Irit Sekali Keunggulannya Dari Unit Ini Sudah Dilengkapi Dengan Kamera Mundur Ya Guys Tapi Belum Full Lakop Atau Tidak Untuk Semua Framenya Tidak Full Ditambahkan Lakop Ketebalannya Kurang lebih 6 Mili Untuk Framenya Sama Seperti Hino Dutro Dan SHDX Untuk Suspensi Belakangnya Semi Altical Aminated Live Spring Dengan Tambahan Double Sock Backer Cepatan Maksimal Di 110 Sampai 120 Kilometer Perjam Sesuai Dengan Brosur Dan Juga Info Dari Pihak Terkait Khusus Isuzu Untuk Pengapian 24 V Sama Sudah Kabin Cukit Juga Tempat Sekring Mohon Maaf Ya Guys Ini Penterangannya Kurang Jelas Jadi Apabila Mau Lebih Lengkap Detail Infonya Bisa Hubungi Kami Atau Pihak Dealer Isuzu Yang Terdekat Tentunya Oke Guys Saya Kira Untuk Review Kali Ini Cukup Dulu Nanti Kita Lanjut Lagi Di Session Berikutnya Silahkan Ditentukan Pemilihan Pengar Antara Mitsubishi Hino Dan Isuzu SADX 6.6 130HD Dan NMR71 Terima kasih Yang sudah Menonton Video kami Sampai Habis Atur Nuhun Tukan-tukan Amin Channel Subscribe Like Dan Comment Dan Share Apabila Kalian Rasa Video kami Bermanfaat Selamat Beraktif Terima kasih Sampai